Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, sekalipun mungkin dia aparat tinggi negara ataupun siapapun dia, ya keadilan harus ditegakkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau memang dia nggak salah, ya kenapa harus dituntut terus gitu loh. Nanti kita lihat dari sidangnya kan banyak istilahnya nanti dipanggil kayak ahli-ahli itu kan, nanti ahli-ahli itu yang bisa mentafsirkan itu salah atau tidak gitu loh. Percayakan kepada majelis hakim yang memeriksa, sehingga tidak perlu lagi ada demonstrasi. Harapannya agar sidangnya bisa berjalan lancar, agar aparat negara hukum khususnya majelis hakim dapat mengambil keputusannya dengan sebijak mungkin. Semoga masyarakat bisa cerdas lah ya menilai mana yang baik, mana yang baik. Harapannya hari ini supaya masalahnya cepat selesai, harapannya supaya kita tetap menjunjung tinggi Bineka Tunggal Ika.